Intro Keberuntungan akhirnya datang menghampiri warga Gaza. Berkat kesebaran setelah sekian lama mengalami krisis air, bahan makanan dan bahan bakar akibat diblokir Israel, kini mulai menuai hasil. Gaza baru-baru ini dilanda hujan deras. Warga pun bersuara gembira menyambut keberkahan yang diturunkan oleh Tuhan. Dalam video yang berseliwaran di Platform X, tampak situasi Gaza yang dikuyur hujan deras di tengah-tengah konflik antara Israel dan pejuang Palestina yang kian memanas. Anak-anak Gaza pun terlihat melompat-lompat ke girangan. Mereka tampak berlarian di poh guyuran hujan yang deras. Warga Gaza bahkan menampung air hujan itu dengan beberapa wadah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana diketahui sejak perang Israel dan Hamas pada 7 Oktober lalu, warga Gaza mengalami krisis pasokan bahan makanan. Pasalnya, Israel terus-menerus memblokade bantuan yang masuk ke Gaza. Mengutip Tribun News pada Rabu 15 November 2023, lewat dari sebulan perang berlangsung, lebih dari 11.000 warga Gaza dinyatakan tewas akibat pemboman Israel. Terbaru, setelah mengalami krisis panjang, akhirnya warga Gaza diberkahi dengan turunnya air hujan. Namun banyak tenda yang tidak mampu menahan dinginnya dari air hujan karena berkonstruksi yang buruk. Hal ini membuat ribuan warga Gaza terpaksa mencari perlindungan di rumah sakit, sekolah, serta kem darurat yang penuh sesak. Mereka mau tidak mau harus berbagi tempat yang sempit ketika cuaca dingin mulai datang. Jangan lal, Tribun X, Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.